Fakta berikutnya, sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian kembali digelar Senin kemarin. Fakta mencengangkan kembali terkuak. Pejabat Kementan membongkar kebiasaan SYL dan keluarganya yang doyan menyantap duren. Tapi sumber uangnya bukan dari kocek pribadi. Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian. Kembali digelar Senin kemarin. Lagi-lagi, fakta mencengangkan kembali terkuak. Pejabat Kementerian Pertanian membongkar kebiasaan SYL dan keluarganya yang doyan menyantap duren. Tapi sumber uangnya bukan dari kocek pribadi, melainkan dari anggaran Badan Karantina Pertanian Kementan. Hal ini diungkap Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Wisnu Haryana yang bersaksi dalam sidang rasuah SYL. Wisnu mengaku, pernah mendapat permintaan pembelian durian jenis musangking. Tak tanggung-tanggung, harganya mencapai puluhan juta rupiah. Di kami mengirim memang mungkin paling sedikit enam kotak. Enam kotak? Durian jenis apa? Saksi tahu? Musangking. Oh, musangking. Musangking enam kotak, harganya sekitar 21 juta. Enam kotak itu satu kotak isinya lima atau ada sampai tujuh isinya. Ini saya lihat yang paling besar sampai 46 juta, memang pernah? Pernah. Hanya untuk durian, musangking? Iya. Selain pembelian durian dengan harga fantastis, terdapat anggaran sebesar 317 juta rupiah untuk memenuhi perjalanan yang tidak berkaitan dengan kedinasan. SYL juga meminta dirjen perkembunan, Andi Nur Alam Syah, untuk membelikan dirinya mikrofon, seharga 25 juta rupiah. Andi mengatakan permintaan itu disampaikan SYL lewat pesan WhatsApp. Karena memang anggarannya tidak tersedia, kami untuk memenuhi ya pasti terpaksa. Oke. Itu yang saya alami. Oke. Hal apa yang pernah disampaikan atau diucapkan oleh Pak Kasdi maupun Panji saat meminta kepada saudara sehingga saksi merasa terpaksa, merasa tadi disampaikan. Biasanya Pak Kasdi menyampaikan, Pak Menteri marah loh kalau ini belum dipenuhi. Pak Menteri marah, baik. Diketahui, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah bersama dua mantan anak buahnya. Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif Muhammad Hatta. Nindi Dewinta, Rifki Rizki Anshori, Pelaborkan untuk NET.